Hai ada dua bid'a mengafirkan atau memfasik memfasikkan kalau ikut definisi ini enggak ada bid'ah hasan aja di lu karena minimal bikin fa-fasir jadi jangan dipahami nanti kalau gitu nanti asal tidak sepaham dengan kita kafir itu salah besar kalau ada yang nafsirkan seperti itu dia keliru-keliru besar karena ada bid'ah yang mengafirkan ada bid'ah yang memfasikkan Hai dan adalah ilan ada ya hanya dua bid'ah mengafirkan atau memfasik memfasikkan Hai kalau ikut media definisi ini enggak ada bid'ah hasan aja di lu karena minimal bikin nanti fa-fasik jelas ya tentu saja seperti yang kita katakan tadi tidak semua bid'ah itu di kafir kafirkan kalau bid'ah yang di kafirkan misalnya dulu ada golongan namanya Alawiyyid Nasa Ali masih hidup dia menganggap Ali sebagai Tuhan Rabb Nah itu bid'ah itu tidak bid'ah meyakini sesuatu yang tidak ada zaman Nabi SAW Nah mereka ini bid'ahnya mengeluarkannya dari Islam disuruh bertawabat oleh Ali tak mau pokoknya engkau tetap Tuhan subhanallah akhirnya Ali radiyallahu ta'ala anhu menyiapkan api untuk membakar mereka semakin yakin dia bahwa Ali Tuhan sebut ada hadis atulah katanya kau muslimin ada hadis la yu'azzibu bin nari illa rabbul nar tidak menyiksa dengan api kecuali rob yang menciptakan api akhirnya hadis sahih jadi subuh subuhat makanya kau muslimin hadis boleh sahih tapi bila penafsirannya subuhat lahir lahir subuhat jelas noh jadi masalahnya bukan karena dalil tak benar dalil sahih tapi pengambilan dalil tidak sahih dan itu banyak terjadi makanya tadi dia katakan dalilnya sahih la yu'azzibu bin nari illa rabbul nar tidak menyiksa dengan api kecuali rob yang menciptakan api berarti yatiruhnya semakin disiksa api yatiruhnya jadi Tuhan la hawla wa la quwata illa billah jadi kau muslimin subuhat itu bila sudah tertancap di hati subhanallah abdiun yang dihantar susah dicabut kembali walaupun jangan beri kesempatan subuhat masuk jangan beri kesempatan subuhat masuk karena perlu bertahun-tahun perlu bermasa-masa untuk menghilangkannya kembali berat luar biasa dalilnya sahih dalilnya al-quran hadis kadang hadis matawatir bulan jelas cuman karena penafsirannya makanya disini pentingnya kembali ke sunnah nabi SAW nah ketika bahasa kembali itu sendiri pun dipelesekkan orang berarti lalamun dengan sunnah berarti balik awal tidak pernah dengan sunnah tidak merasa meninggalkan tidak merasa meninggalkan caranya tahu saja mana hadis nabi baik qawli fi'li atau takriri dalam masalah ini sunnah kan terbagi tiga iya kan fi'li perbuatan nabi kemudian ucapan nabi kemudian takriri nabi keluar dari itu apa namanya non non sunnah selesai masalah kemudian